Minasan, konnichiwa! Kisaki no channelu yokoso! Minasan, ogenki desu ka? Kembali lagi di Kisaki Gakuo Channel Oke, sebelum kita masuk ke topik hari ini Saya mau mengecapkan Domo arikatu gozaimasu Karena sampai hari ini Kita sudah punya 90 subscriber Ya, tapi meskipun begitu Kami selalu tetap memohon dukungan Pada kalian untuk selalu Like, Comment, Subscribe, dan Share Agar kita kedepannya Selalu semangat Untuk membuat konten-konten selanjutnya Nah, seperti judul kita hari ini adalah Aku, Dirimu, dan Dirinya Kira-kira ada apa sih Antara aku, Dirimu, dan Dirinya Nah, nanti kita akan cari tahu lebih dalam nih Tetapi sebelum itu Kita mau review dulu Karena untuk topik hari ini Masih berhubungan dengan topik yang kemarin Kira-kira Minasan masih inget gak Topik yang kemarin itu apa? Ya bener sekali Untuk topik yang kemarin adalah Jiko Shokai Yaitu Perkenalan Diri Tetapi bedanya dengan topik hari ini adalah Kita akan memperkenalkan orang lain Jadi kalau kemarin kan kita mencoba Memperkenalkan diri kita sendiri nih Nah, untuk kali ini kita akan Belajar bersama-sama Bagaimana kalau kita ingin memperkenalkan orang lain Seperti itu Misalkan kalian ketemu temen kalian si A nih Tetapi kalian juga mengajak si B Nah, kalian mau mengenalkan si B dengan si A Jadi, gimana caranya? Nanti kita akan kasih contoh Dan juga setelah contoh Kita akan kasih penjelasan Seperti minggu kemarin Lalu, tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita langsung ke Melihat ke contohnya Dozomite kudasai Imam-san Ustu-san Oh, isa siburi desu ne? Aw, şek show Ustu-san Ustu-san ha se o kenki structure? Yok gaan Ustu-san? Ya copied Terima kasih. Timao. Oh, selamat menikahkan. Saatnya, saat ini akan ada waktu. Jadi kita bisa berada saat waktu itu. Jadi bertemu anda? Jadi, bertemu lagi? Ya, nouvelle. Lihat, saya dulu. Ojihak, itu apa-apa tadi? Sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Nah minasan tadi udah kita lihat Bareng-bareng mulai dari Contoh yang formal maupun yang informal Atau lebih santai Nah nanti kita akan bahas satu-satu Tetapi untuk kali ini kita akan Khusus bahas bagian yang Berhubungan dengan topik hari ini Yaitu memperkenalkan orang lain Jadi kalau kalian pengen Bahas lagi atau pengen tahu lagi Mengenai Jiko Shokai lebih lengkapnya Mungkin kalian bisa cek video kita Yang sebelumnya Atau mungkin kalau kalian ingin bahas Hal-hal yang lain mungkin nanti Kita akan bahas di next video kita Oke sekarang kita bahas yang formal dulu Untuk yang formal tadi ceritanya Ada Wisnu Sang yang mau memperkenalkan Imam Usang dengan Dimasang dan pertama kali yang dilakukan oleh Wisnu Sang adalah menawarkan Imam Usang dengan kalimat Shokai Shite Age Masengka Yang berarti bagaimana jika aku Aku perkenalkan Lalu setelah disetujui oleh Imam Usang Akhirnya Wisnu Sang mengatakan Kocirawa Watashino Tomodaji Imam Usang Dan juga dilanjutkan dengan kata-kata yang hampir sama Saat memperkenalkan Dimas Yaitu Kocirawa Watashino Tomodaji Dimas Usang Yang berarti disini kita Kita artiin satu-satu Yaitu yang pertama Kocirawa itu bisa berarti Yang disini yang sebelah sini Kemudian Watashino Tomodaji berarti Teman saya Kemudian diikuti namanya Lalu ada Sang itu adalah akhiran untuk nama Kemudian Des untuk memperhalus Seperti yang kemarin Lanjutnya kita mau bahas yang informal nih Nah di contoh tadi Giliran Imam Usang yang akan memperkenalkan Wisnu Sang dengan Dimas Usang Kemudian kalimat pertama Yang diucapkan Imam Usang Saat ingin memperkenalkan Wisnu Sang adalah Shokai Sitai Hitoga Oryo Yang berarti ini ada orang yang ingin ku perkenalkan Kemudian diikuti lagi dengan kata-kata dari Imam Usang Yaitu Koitsua Orenoto Madachi Dimas Kung Kemudian saat ingin memperkenalkan Wisnu Sang Diikuti lagi dengan kata-kata yang hampir sama Yaitu Koitsua Orenoto Madachi Wisnu Kung Seperti itu Jadi Koitsua Orenoto Madachi Dimasukun Itu bisa berarti Koitsua Itu adalah orang ini Kemudian Orenoto Madachi berarti temanku Dimas adalah namanya Dimasua Kemudian Kun itu adalah akhiran namanya Yang biasanya di Jepang ada Kung Sang Nanti akan kita jelasin di video-video kita yang selanjutnya Kemudian apa sih hubungannya Lalu apa hubungannya dengan aku dirimu dan dirinya nih Sesuai judul kita Nah untuk hubungannya sebenarnya setelah ini kita akan membahas mengenai kata ganti Di perkenalan tadi sebenarnya kita juga sudah pakai kata ganti yang nanti kita bisa lihat lagi disini Yang pertama Kochi Rawa Watashi No Tomodachi Ima Musang Desu Kemudian yang kita garis bawahi yang merupakan kata ganti adalah Kochi Rawa Kemudian ada Watashi Kemudian yang informal Ada contohnya yang sebelumnya kita sebutkan adalah Koitsua Orenoto Madachi Dimas Kung Nah untuk kata ganti yang pertama yang akan kita bahas adalah Kochi Rawa Kochi Rawa berarti sebelah sini atau disini Kemudian Kochi Rawa sendiri adalah bentuk yang paling formal nih Untuk bentuk yang lain dari Kochi Rawa ada Kochi Yang berarti sebelah sini juga Kemudian di bawah Kochi ada Kokong Itu semua berarti yang disini Selanjutnya untuk kata ganti yang akan kita bahas adalah Koitsu Koitsu sendiri berarti orang ini Nah disini Koitsu itu bersifat informal ya Minasan Seperti yang contoh tadi kan digunakan saat contoh yang informal Kemudian untuk bentuk lain dari Koitsu Ada Konokata dan juga Konohito Dua bentuk tadi untuk bentuk yang lebih formal Oke untuk yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah Kata ganti orang atau yang di Jepang Biasa disebut dengan Daimeishi Kemudian yang kata ganti orang yang pertama Seperti yang dicontoh tadi adalah Saya Saya disini di Jepang berarti Yang paling umum digunakan adalah Watashi Kemudian sebenarnya ada banyak bentuk dari Watashi sendiri Yang paling formal di atas Watashi Sebenarnya ada Watakushi Watakushi itu bentuk lain dari Watashi Tetapi jarang digunakan Kemudian ada Watashi Itu yang paling umum Kemudian ada Atashi Atashi sendiri itu adalah bentuk yang feminin Biasanya dipakai untuk cewek-cewek Kayak gitu Kemudian ada Boku dan juga Ore Ini yang paling informal nih Biasanya untuk yang teman-teman atau yang sesama yang dipergaulang Biasanya menggunakan Boku atau Ore Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah Anda Di sini Anda di bahasa Jepang Biasanya disebut Anata Nah Anata sendiri sebenarnya adalah bentuk yang paling formal Kemudian di selain Anata ada Anta Kemudian selain Anta ada Kimi Yang itu yang sudah lebih tidak formal Yang Kimi itu kemudian ada Omai Nah yang paling informal itu ada Omai Itu juga digunakan untuk yang Untuk teman-teman sebaya atau yang suasana yang informal Jadi bisa tahu ya Tadi sesuai dengan contoh Yang informal menggunakan Watashi Kemudian yang informal menggunakan Ore Seperti itu Untuk Daimeshi yang selanjutnya Atau kategori orang yang selanjutnya Kita masih ada kita dan kalian Di sini seperti Sama seperti di Indonesia Untuk kita dan kalian kan merupakan bentuk jamaah dari Aku dan kamu atau saya dan Anda Jadi kita nanti bisa lihat lagi nih Bahasa Jepang dari saya dan Anda tadi Yang sudah kita bahas Kemudian nanti ditambahi dengan Tachi Oke Jadi yang kita bahas pertama Nanti lebih jelasnya akan kita bahas dulu yang kita Kita sendiri itu sama dengan saya Tetapi bentuk jamaah Yang pertama ada Watakushi Tachi Kemudian ada Watashi Tachi Kemudian ada Atashi Tachi Itu sifatnya feminine juga sama Kemudian ada Boku Tachi dan juga Ore Tachi Jadi sama juga seperti yang tadi Boku Tachi dan Ore Tachi itu digunakan Untuk yang paling tidak formal Tetapi di sini selain itu ada bentuk lain juga Yaitu Bokura dan Wari-Wari Itu sama juga yang berarti kita Tetapi itu juga sangat informal Oke sekarang kita bahas yang paling terakhir nih Untuk Daimeshi atau kategori orang Yang terakhir ada Kalian Itu seperti yang kita ketahui Kalian itu bentuk jamaah dari Anda atau kamu Jadi kita hampir sama nih dengan bahasa Jepang Yang Anda atau kamu tadi Yang pertama ada Anata Tachi Kemudian Anta Tachi juga bisa Kemudian yang selanjutnya bentuk lainnya ada Kimi Tachi Kemudian ada Omai Tachi Kemudian yang paling informal Mungkin kalian juga sering dengar nih di anime Atau di manga atau sering belajar di manga Atau kata-kata Omaira Itu bisa digunakan untuk situasi yang sangat informal ya Oke des, tadi udah kita bahas semuanya ya Mulai dari yang Shokai Shimas Atau memperkenalkan orang lain Kemudian ada hubungannya dengan judul kita hari ini Aku dirimu dan dirinya Atau kata ganti orang Atau yang biasa disebut di Jepang adalah Daimeishi Kemudian apabila kalian ingin memberikan kritik dan saran Kalian bisa sampaikan melalui kolom komentar di bawah Mungkin kalian ingin menyampaikan Segera sesuatu yang ingin kita bahas bersama disini Juga boleh Nanti bisa kalian sampaikan di kolom komentar Kemudian lagi-lagi kami mau mengucapkan Duhmu Aregatuhu Gozaimasu Bagi Minasang yang sudah meluangkan waktunya Dan berkenan menonton video kita minggu ini Kemudian bagi kalian atau Minasang yang belum subscribe Jangan lupa selalu kami ingatkan untuk subscribe, like, comment, and share Dan selalu dukung kita Agar kita nanti bisa lebih baik dan lebih semangat Dalam membuat konten-konten selanjutnya Mungkin itu aja untuk kali ini Dan kita akan ketemu lagi di video kita selanjutnya Jadi jangan lupa setiap Sabtu pukul 6 sore Waktu Indonesia Barat Kita akan ketemu lagi di Kisekigago Channel Dan selalu Sincitekurene Kisekigago Aremasuyo Sincitekurene Kisekigago